Warga desa Sibio-Bio Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terpaksa melewati 8 detik longsor yang hingga kini belum juga disingkirkan pihak pemerintah daerah setempat dari ruas jalan. Meski memasuki hari keempat, tidak ada terlihat alat berat yang diterjunkan ke lokasi ini. Belum masuknya alat berat membuat aparat TNI dari Dandim 0211 hanya mampu membuka jalan sesapak setanjang 1 km saja. Keluhan warga yang di wilayahnya terisolir cukup beralasan. Pasalnya, mereka harus melewati jalan yang terjang meski mengancam keselamatan mereka. Dari pantauan tim liputan Topik NTV, terpantau pemukiman warga yang porak-poranda di sepanjang bantaran sungai Sosopan ini. Ada rumah warga yang rusak berat dan hanya tinggal lantai-nya saja. Bahkan, banjir bandang membuat seorang bayi berusaha lima bulan hingga sudah belum juga ditemukan. Untuk mendengarkan akses jalan warga kemarin, setiap pelaturan personel Polaris Katani dengan Sumatera Utara dikerahkan ke lokasi Lengsor. Untuk membayangkan membuka akses jalan sekapan menuju desa Sibibibio dari Desa Muara Sibibibio. Terima kasih telah menonton!